Pemerintah Indonesia resmi melarang turis asing masuk dan transit dari wilayah sumber penyebaran virus corona. Terakhir, pemerintah melarang turis dari Italia, Iran, dan Korea Selatan masuk ke Indonesia. Namun sejumlah pengguna media sosial mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan Tiongkok dalam daftar larangan tersebut. Akun Twitter Ecakum ikut mengkritik kebijakan pemerintah terkait larangan turis masuk ke Indonesia. Pemilik akun juga menambahkan link berita dari cnnindonesia.com. Benarkah warga Tiongkok tidak dilarang masuk ke Indonesia? Setelah dilakukan perlusuran, pemerintah Indonesia nyatanya sudah melarang penerbangan dari Tiongkok dan menanggukkan visa kedatangan warga negara Tiongkok karena mewabahnya virus corona. Dilansir dari cnnindonesia.com, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia secara resmi melarang pemegang paspor Tiongkok masuk dan transit ke kawasan Indonesia. Larangan tersebut juga berlaku untuk warga negara asing yang melakukan perjalanan ke negeri tirai bambu dalam 14 hari terakhir sejak Februari 2020. Retno juga mengatakan, pemberian fasilitas bebas visa untuk warga negara Tiongkok untuk sementara juga dihentikan. Kesimpulannya, klaim bahwa pemerintah tidak melarang warga negara Tiongkok masuk ke Indonesia adalah salah. Terima kasih telah menonton!